Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video ceramah kami yang berjudul Manajemen Keuangan Keluarga Islami bersama Ustadz Syafiq Riza Basalamah. Dalam ceramah ini, Ustadz Syafiq akan memberikan panduan praktis dan islami dalam mengelola keuangan keluarga. Mari kita simak bersama-sama ilmu dan nasihat berharga yang beliau sampaikan, agar kita dapat mengatur keuangan keluarga dengan bijak sesuai tuntunan Islam. Selamat menyaksikan. Dan hanya kepadanya kita meminta pertolongan dalam menghadapi urusan dunia yang terkadang membuat kita susah untuk tidur. membuat kita gundah gulana, galau, dan juga urusan agama. yang banyak dari kita suai dengan urusan agama. Padahal tanpa bantuan Allah, kita tidak akan bisa beribadah yang baik kepadanya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana muhammadin wa ala ahlihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam. Senantiasa ucurahkan untuk hamba kekasihmu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi wa sallatu wa sallam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meriduhin kita bersama mereka. Kalau berbincang tentang mengelola keuangan rumah tangga yang islamnya, sebenarnya seorang laki-laki, kita bicara laki-laki dulu, karena di dalam agama kita, wanita dimuliakan. dia tidak diberi beban, diberi tugas yang dobel, yang akan membuat dirinya menjadi lelah dan capek menghadapi kehidupannya. Karena ada tugas di muka bumi ini yang tidak mungkin dilakukan laki-laki. Tidak mungkin. Itu sudah menjadi fitrah para wanita. di mana mereka adalah penyedia generasi masa depan. dari rahim mereka, kita dilahirkan. selama sembilan bulan penuh, kita berada di perut wanita. Apa bukan kevoliman? dengan beban yang dibawa di dalam perutnya. dengan tugas menjaga dan merawat yang ada di dalam perutnya, yang berada dalam kandungannya, yang kemudian proses melahirkan, kemudian penjagaan dia, itu anak, di masa kecilnya, tidak mungkin dilakukan oleh bab. Para wanita yang dilakukan. Maka kita bicara tugas laki-laki memberikan nafkah. InsyaAllah kita semua ingat, dan firman Allah di surat An-Nisa, Rijal qawwamuna ala An-Nisa. Laki-laki adalah pemimpin-pemimpin atas wanita. Kenapa? Karena Allah telah mempersiapkan laki-laki untuk menjadi pemimpin. Allah memberikan karunia kepada mereka. Karena mereka juga punya kewajiban memberikan nafkah kepada istri-istri mereka. Sebelum menikah, seorang laki-laki, mungkin dengan bebasnya, membelanjakan uang yang dia miliki. Karena dia tidak punya tanggung jawab. Dia belum punya kewajiban. Namun sebenarnya muslim itu tidak seperti kebanyakan laki-laki. Seorang yang beriman itu, sebelum menikah, apalagi sesudah menikah, dia itu sudah tahu bahwa akan ada hari dia diaudit. Akan ada audit untuk dia. Dia akan ditanya tentang hartanya dari mana dan kemana. Bukankah itu audit yang dilakukan oleh badan keuangan? Datang ditanya uang ini dari mana, larinya kemana. Dari mana, larinya kemana. muslim itu sebelum menikah, dia sudah tahu itu. Sehingga, sebagai seorang yang beriman, dia akan berhati-hati dalam mengumpulkan harta. Dan ketika dia mendapatkan harta, dia juga akan berhati-hati dalam membelanjakan. Adapun setelah menikah, maka ada tanggung jawab lebih yang menuntut dia mau tidak mau mempersiapkan diri. Oleh karena itu, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Barang siapa di antara kalian memiliki kemampuan? Bukan kemampuan urusan biologis, saja. Tapi kemampuan untuk membiayai kehidupan dia. Membiayai istrinya. Menanggung kehidupan. Dia menikah. Diperintahkan untuk menikah ketika dia punya kelebihan. Punya kemampuan untuk memberikan nafkah. Yang tidak bisa, ya jangan memaksakan diri. Nabi kasih solusi lain. Semua orang punya nafsu birahi. Tapi takkan dia tidak mampu menikah, maka Allah kasih solusi lain. Menikah itu kan, menundukkan pandangan, dan menjaga kemauan. Yang tidak mampu, laksa. Jadi memang ada tanggung jawab lebih yang ditanggung oleh suami yang mau menikah. Atau oleh laki-laki yang dia mau menikah. Namun, di sisi lainnya, dia punya keimanan. Subhanallah. Kita kalau bicara iman, iman itu sebuah pohon besar yang tumbuh di dalam jantung kita. Yang akarnya masuk ke dalam. Kemudian dahannya begitu kokohnya. Sehingga ranting-rantingnya, Masya Allah. Kokohnya kuat, dahannya banyak, rantingnya juga lebat, buahnya juga Masya Allah. seorang mu'min. Ketika dia menikah, dia tahu, istrinya gak makan riski dia. Ini kalau kita bicara mengelola keuangan rumah tangga, yang pertama dimulai dengan keimanan. Yang lainnya mudah. Kalau kita membaca, ya, tata kelola keuangan keluarga, ada tujuh, ada sepuluh, ada berapa ya, yang mungkin ditulis oleh orang-orang yang memang berpengalaman dalam hal itu. Tapi kita bicara iman dulu. Kadangkala kita udah mengelola sebaik mungkin, tapi memang pemasukannya gak cukup gitu. Tidak mencukupi. Terus gimana? Pertama kau berima. Jangan sampai putus asa dalam urusan riski. Sebelum engkau lahir, udah dicatat, anakmu gak bakal makan riskimu. Loh terus, dia udah punya riski. Tugas dia hanya berusaha. Bekerja. Iya. Tapi jangan sampai dia karena sulit mendapatkan yang halal, kemudian dia ngambil yang haram. Gak seperti itu seorang muslim lagi. Enggak. Karena yakin rizkinya ada. Kalau gak ada rizkinya, mati. Maka selama kepala kita masih bisa goyang, maka jantung, selama jantung kita masih berdata, kau punya rizki. Tinggal beda-beda rizkinya. Karena kita ingatkan rizki itu yang bermanfaat buat anda. Alhamdulillah. Allah berfirman di surat Al-An'am ayat 151. Nah, silahkan dia. Mai. Silahkan Mai. Al-An'am 151. Al-An'am 151. Al-An'am 151 ya Abi? Silahkan. A'udzubillahiminasyayupanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Al-An'am 151. Wal-ta'alaw atluma haram rabukum alaykum Allah tushriku bihi shay'ah wa bilwalidain ihsana wa la daqtulu awladakum min imlaq nahnu nerzukukum wa iyahum wa la taqrabu alfawahisha mazara minha wa mabatan wa la taqtulu nafsa allati haramallahu illa bilhak katakanlah muhammad marilah aku bacakan apa yang diharamkan Tuhan kepadamu jangan mempersekutukannya dengan apapun berbuat baik kepada ibu bapak janganlah membunuh anak-anakmu karena miskin kamilah yang memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka janganlah kamu mendekati perbuatan keji baik yang terlihat ataupun yang tersembunyi janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar demikianlah dia memerintahkan kepadamu agar kamu mengerti subhanallah syuruh ini ayat berkaitan dengan apa yang Allah haram yang pertama diharamkan kita berbuat syuruh yang kedua kita diperintahkan untuk berbakti kepada orang tua jangan lupa walaupun kau sudah menikah walaupun kau punya keluarga baru jangan lupa sama orang tua kemudian kau punya anak ya Allah katakan wala taqtul awladakum min imlah jangan kau bunuh anak-anak karena miskin karena kau berfikir gak cukup hari kalau kita ada orang tua yang membuang anaknya dia letakkan di tempat yang mungkin bisa diambil sama orang karena dia berfikir aku gak mampu memberikan nafkah kepada dia dulu dibunuh sekarang mungkin dibuang ada yang bahkan sebelum lahir pun sudah dimatikan apa kata Allah kami yang kasih rizdi kepadamu dan kepada mereka bukan engkau kami katakan inilah yang harus ada di diri seorang yang beriman ketika dia punya keluarga punya istri punya anak yang terkadang dia terbebani dengan memberikan nafkah kepada mereka tumbuhkan keimananmu siapa sih yang menciptakan anak-anak itu engkau bapaknya ibunya lah engkau bukan pencipta Allah yang menciptakan mereka subhanallah jama' burung-burung engkau mungkin melihat ada burung yang mati di sarangnya mati karena bapaknya ibunya mungkin terbunuh rizki dia sampai di sana siapa yang memberikan rizki Allah kadangkala ada bapak ibunya mati sudah tapi karena anak burung ini masih punya rizki subhanallah itu sarang burung ditemukan sama orang diambil sama orang dikasih makan karena dia masih punya rizki siapa yang ngasih rizki Allah wa ma min dabatin illa alallahi rizku tidak ada satupun yang melata di muka bumi ini melainkan Allah yang menanggung rizkinya di surat al-isra ayat 31 Allah mengingatkan kembali kalau tadi di surat al-an'am itu jangan engkau membunuh anakmu karena kau miskin tapi di al-isra ayat 31 jangan engkau bunuh anakmu karena takut miskin ini bicara masa depan kalau ayat tadi berbicara kondisi keuangan sekarang miskin udah gak ada pemasukan anak di PHK terus gimana mau dibuang enggak terus ada yang berbicara tentang masa depan maka Allah sebutkan saya akan dibaca di al-isra ayat 31 makan main bismillahirrahmanirrahim wala dafudulu awlanakum khasyada inlah lahnu narizukuhum wa iyakum inna 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 katlahum kana khidwa'an kabira dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan kepadamu membunuh mereka itu sungguh suatu dosa yang besar subhanallah kalau kita perhatikan ada perbedaan antara ayat yang pertama tadi kita baca yang kedua ketika Allah mengatakan jangan engkau bunuh anakmu karena miskin lalu Allah katakan kami yang memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka sedangkan di al-isra ini jangan kalian membunuh anak-anak kalian karena takut miskin belum miskin dia tapi takut takut dengan masa depan maka apa kata Allah kami yang memiliki rezeki kepada mereka kepada anak-anak itu kami jadi kalau bicara masa depan rezeki mereka kami yang nanggu dan kepada kalian jadi seorang mu'min yang berkeluarga dalam kondisi apapun dia akan bisa menghadapi gak ada cerita bunuh diri gak ada cerita kabur meninggalkan keluarga karena dia tahu kemanapun dia pergi Allah mengawasi dia dan dia harus bertanggung jawab atas apa yang dia kerjakan ahib batifillah setelah kita bicara iman tadi yang perlu ada ketika mengelola keuangan keluarga ketahui lah bahwasannya Allah azza wa jal menyebut harta itu dengan banyak sebutan Allah menyebutnya dengan sebutan karunia dari Allah Allah menyebutnya dengan khair khair yang dikebaikan Allah sebutkan harta itu kiyaman dinas sebagai tonggak kehidupan jadi harta itu tidak tercelah ada ayat-ayat yang mencelah harta harta yang haram harta yang tidak digunakan sesuai dengan tujuan harta itu diberikan itu yang tercelah tapi secara umum harta itu tonggak kehidupan anak sama antum bisa seperti ini karena ada harta yang gak punya handphone gak bisa nonton yang gak punya kuota gak bisa nonton berarti harta itu bagaimana cara kita mengelola yang pertama ini mengelola harta setelah keimanan tadi Allah memberikan arahan kepada kita untuk tidak memberikan harta kita kepada orang-orang yang bodoh yang uang itu tidak akan dihargai sama mereka kepada orang-orang yang cara berfikirnya gak lengkap ketika orang tua memberikan harta kepada anaknya yang narkoba habis itu uang berapa banyak orang yang gara-gara sabu-sabu uangnya habis ada orang tua memberikan anaknya harta dia tahu anaknya gak benar maka harta itu akan digunakan untuk hal-hal yang kurang bermanfaat itu tanggung jawab mengelola harta yang pertama kau punya harta dapat rizki jangan kemudian kau berikan tanpa melihat kondisi mereka Allah berfirman di surat An-Nisa ayat 5 surat An-Nisa ayat 5 silahkan main An-Nisa ayat 5 Bismillahirrahmanirrahim selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan janganlah dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya harta mereka yang ada di dalam kekuasaan kamu yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan berilah mereka belanja dan pakaian dari hasil harta itu dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik nah ayat ini berbicara tentang anak-anak yatim yang kita pelihara yang hartanya mungkin dititipkan kepada kita ketika belum lengkap akal mereka jangan dikasih harta mereka terus berikan kebutuhan mereka mereka perlu pakaian perlu makan kasih tapi jangan dipegangin uang ini juga berkaitan dengan anak-anak kita sebagian ulama juga menyebutkan hati-hati dengan para wanita kadangkala akalnya kurang lengkap kasih duit belanja ini cerita cerita kawan di Medina dia seorang pegawai masya Allah gajinya jangan ditanya dia punya gaji 11.000 real kira-kira 44 juta istrinya gajinya 20 juta lebih karena seorang guru istrinya suatu hari kata suami yang ngomong sama anak cerita ya Allah anak punya istri ini tau-tau malam bawa belanjaan sepatu-sepatu banyak sekali dia beli puluhan dia bawa ke rumah tanya buat apa? apa kata istrinya? lagi ada diskon subhan lagi ada diskon dan inilah yang terjadi ketika kita tidak pandai mengelola harta setiap ada diskon kita belanja lagi promo lagi promo belanja loh emangnya kau perlu untuk beli? enggak tapi kan lagi promo takut nanti perlu ini mumpung murah sekarang subhanallah maka perlu berhati-hati anak kita pun subhan anak kalau kasih duit anak-anak yang umur 5 tahun anak kasih duit 50 ribu itu habis untuk hal yang tidak berguna anak kasih 5 ribu sama habis terus kenapa kita kasih 50 ribu? kasih 5 ribu karena kita tahu dia belum bisa mengelola harta anak-anak itu belum mampu makanya kenapa ada orang tua yang mungkin berusaha ada anak-anak yang mungkin agak dewasa dikasih uang saku 1 bulan kasih sebulan umpamanya kalau sehari 10 ribu sebulan kasih dia berapa? 300 ribu sepekan habis kalau orang tua mengatakan sudah abang gak mau ngasih lagi kan udah abang kasih gak mampu berarti dia maka bicara mengelola harta engkau hati-hati harta itu pokok kehidupan atau gak kehidupan engkau dapat hasil berapa maka engkau lihat siapa yang bisa dipegangin duit dan siapa yang tidak bisa pegangin duit kemudian yang kedua yang perlu diperhatikan Allah berfirman di surat Al-A'raf ayat 31 nah silahkan dibaca Allah berfirman di surat ayat 31 wahai anak cucu Adam pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap memasuki masjid makan dan minumlah tapi jangan berlebihan sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan Masya Allah ini prinsip mengelola keuangan dalam rumah tangga makan minum berpakaian juga jangan berlebih-lebih jangan sampai besar pasak daripada tiang banyak orang yang berlelah-lelah bekerja bukan untuk kebutuhan hidup dia tapi untuk gaya hidup dia maka Allah katakan makan kalian minum jangan berlebih-lebih ya dalam mengelola keuangan rumah tangga sesuai dengan kemampuan jangan berlebih-lebih ya engkau susah sendiri nantinya ngikutin gaya hidup temen dia punya kawan Masya Allah ya duitnya banyak dia gitu pantas dia seperti itu engkau berapa pemasukanmu suamimu bekerja apa berapa gaji dia gaji dia 5 juta yang diberikan kepadamu 3 juta terus engkau ingin makan setiap hari ini tuh minumnya harus jus seperti itu jangan berlebih-lebihan jadi kalau bicara berlebih-lebihan memang ya kita bicara relatif ya orang yang gajinya 20 juta dengan gaji yang 5 juta berlebih-lebihannya berbeda dia Masya Allah tiap pagi sarapannya ikan salmon terus engkau gajinya 5 juta sama ikan cuma ikan pindang jadi jangan dikatakan aneh banget kayak dia aku gak cukup Allah katakan makan minum silahkan tapi jangan berlebih-lebih kenapa Allah gak suka dengan orang yang berlebih-lebih terus gimana caranya di surat Al-Furqan ayat 67 Allah silahkan dibaca Al-Furqan Al-Furqan silahkan dibaca Al-Fatihah Dan termasuk hamba-hamba Tuhan yang maha pengasih Orang-orang yang apabila menginfakkan harta Mereka tidak berlebihan Dan tidak pula kikir Di antara keduanya secara wajar Seperti itu Hamba-hambanya Om Dia gak polit sama anak-anaknya Enggak Dia gak kikir sama istrinya Makanya kalau ada suami yang kikir Istri boleh Mengambil hartanya suami Ini kita kembali ya bicara Suami yang menjadi Pemimpin yang wajib memberikan nafkah Padahal kala suami ngasih Gak cukup Tidak cukup untuk kebutuhan Padahal uang dia banyak Motor rusak gak diperbaiki namun suami Padahal dia bisa beli yang baru 10 Kondisi rumah kayak gitu juga Kebutuhan sekolah anak-anak Susu Macem-macem Buat anak-anak kita Suami Punya duit Tapi kata dia udah anaknya kasih air beras Subhanallah Dia punya pulus Gak boleh pelit Yang wajar Tidak berlebih-lebihan dan tidak pelit Maka ketika seorang suami pelit Istri itu boleh ngambil uangnya suami Tanpa sepengetelan suami Tapi dengan cara yang baik Tadi hanya untuk memenuhi kebutuhan Tidak dia berlebih-lebihan juga Dalam hal ini Jadi Allah sudah kasih arahan sebenarnya Terima kasih atas waktu yang Anda luangkan Untuk menonton video ini Semoga video ini bermanfaat Dan membawa berkah Jangan lupa untuk menekan tombol like Jika Anda menyukai video ini Dan subscribe untuk mendapatkan update terbaru dari kami Dukungan Anda sangat berarti bagi kami Dalam menyebarkan ilmu yang bermanfaat Kami juga mohon maaf Jika mengganggu waktu tonton Anda Maka dari sini Suami harus tahu Apa yang dia berikan kepada istrinya Apa yang dia berikan kepada anak-anaknya Kalau dia berharap pahala Dapat pahala sodako Enak gak sekarang Ngasih istri dapat pahala sodako Istri tambah cinta sama suami Anak-anak tambah sayang sama bapaknya Kita dapat pahala sodako Niatnya doang Yang diganti nih Niatnya berharap pahala dari Allah SWT Tapi sekali lagi Gak boleh berlebih-lebihan Akan ngerusak tuh anak Iya Kadang-kadang ya Ketika anak-anak sekolah SD Kita kasih uang saku berapa Waktu itu mungkin 2 ribu Pulang dia ngomong Apa kok cuma 2 ribu Pulang itu Tiap hari 10 ribu dikasih sama bapaknya Iya Kan anak-anak ini gak faham Penghasilan bapaknya Memang penghasilan bapaknya Pulang itu berbeda Kemudian bisa jadi Kalau kita kasih lebih sama dia Itu akan merusak dia Makanya orang dulu Subhanallah Anaknya tuh gak kasih uang saku Terus suruh makan di rumah Kasih bekal Bawa nih makan Jangan beli-beli Di luar Selain untuk menjaga kesehatan dia Juga untuk mengontrol Kalau dikasih uang Yang seharusnya dia beli sarapan Gak beli sarapan dia Beli parmen Beli es krim Ini itu Maka orang tua harus Memahami Karakter anak-anak Sehingga dia tidak berlebihan Dan dia tidak pelit Ketika butuh anaknya Jangan kau pelit Karena ada orang tua nih Jangan maaf Kejadian di Jember Abah anda cerita dulu Ada seorang disini Anaknya udah SMA Kalau gak salah Anaknya ini minta motor Abahnya tuh kaya Bisa beli motor Abahnya Gak dibelikan Terus anak-anaknya itu Minta Sesuatu yang abahnya mampu Dan dia mungkin Sudah besar juga Mungkin dia sudah Bulik naik motor Sama abahnya Gak dibelikan motor Sampai akhirnya Anak itu naik motor Di dalam rumah Dan naik motor Gila anaknya Karena pelitnya orang tua Maka tolong Dalam mengelola Keuangan rumah tangga ini Jangan berlebihan Dan jangan Apa standarnya Standarmu Atau standar tetanggamu Berbeda Maka engkau sendiri Yang bisa mengelola Kemudian Ahibatifillah Ketauilah Ada skala prioritas Dalam agama kita Ada yang namanya Kewajiban Ada yang namanya Sunnah Ada yang Mubah-mubah aja Jadi ketika Engkau punya Uang Gaji Maka tolong Diperhatikan Mana yang Wajib Mana yang Sunnah Mana yang Mubah Karena sebagian Orang tua Itu Engkak Bayar Sekolah Anaknya SPP Anaknya Munda Sang bapak Bisa makan Yang enak Mungkin Orang tua Masya Allah Upgrade Motornya Anaknya Sekolahnya Engkak dilunasin Padahal itu Kewajiban Bukan bicara Sunnah Wajib Orang tua Itu Membayar Sekolah Anaknya Itu Kewajiban Kita bicara Engkau punya Kontra Ada akat Sama pihak Sekolahan Engkau harus Bayar Sekian Kami didik Anakmu Kami ajarin Anakmu Kami bayar Guru Kami bayar Listrik Engkau bayar Maka Jangan sampai Orang tua Engkak berkah Hartanya Gara-gara Yang wajib Dia tunda Ini bicara Kewajiban Maka tolong Engkau lihat Mana kewajiban Diitung sama istri Kalau seorang suami Mungkin Dia dibantu Sama istrinya Apa kewajiban kita Tulis yang wajib Ini 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 Kewajiban Kalau kontrak rumah Ya punya kewajiban Bayar kontrakan Wajib kita Anaknya sekolah Punya kewajiban disana Anaknya antar jemput Punya kewajiban disana Ditulis Kewajiban Yaudah Punya rizki Yang wajib Dibayarin Kalau engkau punya rizki Lebih Punya rizki lebih Sekolah anaknya Bayarin 6 bulan Kenapa Oh ini berkaitan Dengan masa depan Anak-anak kita Kita ingin Anak-anak kita Itu berkah ilmunya Jangan Sampai dia Memeras Keringat gurunya Terus Ditunda-tunda Pembayaran Ini yang Kadang-kadang terjadi Di rumah Tangga Yang gak berkah Karena dia Menunda-nunda Kewajiban Maka tolong Dicatat Paneng wajib Itu yang dibayar Setelah itu Lihat Masih tersisa duitnya Alhamdulillah Alhamdulillah masih ada Baik Yang sunnah-sunnah Jangan yang Mubah dulu Yang dianjurkan Oh ini kayaknya penting Oke Fatal Setelah itu Ada kelebihan Yang mubah-mubah Terima kasih tersisa duitnya Terima kasih tersisa duitnya Dia udah capek di rumah Kita ditunda-tunda Lagi gaji dia Fatimah binti Muhammadin Dia juga punya anak-anak Kecil Hassan Husey Secara ekonomi Susah hidupnya Fatim Tapi bagaimana dia mengelola Maka tadi Pembantu gak punya Karena mau gak punya duit Dapat berita Nabi SAW Dapat tawanan perang Yang mungkin ada yang bisa bantu Fatimah Maka Fatimah Dianjurkan sama Ali bin Abi Coba lah Kau mungkin berangkat ke ayahmu Bina ada yang bisa bantu Ke rumah Nabi SAW Sampai sana gak ketemu Sama Nabi SAW Ketemu sama Aisyah Ceritalah kepada Aisyah Kepada istri bapaknya Habis surat Isya Malam ini Nabi pulang Ketika Nabi pulang Ceritalah Fatimah bawa tadi datang Putrimu Dia mengadu ini Ini Datanglah Nabi SAW Gak jadi masuk rumah lagi Keluar Masuk ke rumahnya Fatimah Fatimah lagi tiduran Sama Ali Maka Nabi Duduk di tengah keduanya Dibiarkan keduanya bertidur Lalu Nabi SAW Mengatakan La'adullukuma Ala khairin mimma sa'altuma Mau gak kalian aku kasih tau Sebuah amalan Yang lebih baik Daripada apa yang kalian pinta Lebih baik bukan sama Lebih baik Apa amalannya Baca subhanallah 33 kali Ketika kalian sudah sampai Keranjang kalian Tempat tidur kalian Baca subhanallah 33 kali Alhamdulillah 33 kali Allahu Akbar 34 kali Itu lebih baik Daripada pembantu Dapat sudah selesai Dapat sudah solusi ini Jangan sering-terlalu Jangan sering-terting ke pasar Apalagi untuk cuci mata Jangan Pasar itu tempat yang paling dibenci sama Allah Sedangkan sekarang Memang memang diantara tanda 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 kiam itu banyaknya pasar yang berdekatannya pasar Yang akhirnya orang berangkat ke pasar bukan karena kebutuhan Tapi karena cuci mata Karena jalan-jalan Masa kau mau jalan-jalan di tempat yang paling dibenci sama Allah Maka berangkatlah ke pasar memang untuk tujuan Belanja Catat Supaya tidak tergoda mata kita Yang pertama dicatat itu Doa masuk pasar Mau ke pasar nih hari ini Catat doa masuk pasar Jadi ketika mau ke pasar Baca doa Kenapa? Insya Allah Allah akan selamatkan engkau Dan Allah akan berikan berkah kepada Dirimu dan apa yang kau beli nantinya Kemudian belanjalah sekali lagi Jangan berlebih-lebihan Lihat berapa yang kau miliki Habitatifillah Ada orang yang ngasih kepada istrinya tiap hari Rp20.000 Rp20.000 Iya Dia memang Ada orang yang gajian Tiap hari Sabtu Ada yang gajian harian Dia beli beras Dia beli minyak Dia beli telur Tiap hari dikasih Rp2.000 istri Rp20.000 Untuk beli sayur Tempe Ini itu Cukup gak? Cukup Kalau kita Menundukkan pandangan kita Ridha dengan Allah Yang berikan kepada diri kita Jadi menata hati lagi Kita Kemudian Masak nih Dulu Gak ada warung Di masa dulu Gak ada warung Sampai sekarang Kalau kita ke desa-desa Dia tuh gak ada warung Dia se-desa yang pelosok Makanya kalau kepingin makan itu Namu ke rumahnya orang kampung Dikasih makan sama mereka Kita lihat bagaimana Fatimah Mengelola kehidupan dia Dia tahu Suaminya gak bisa beli Beli tepung Gandum Ya udah Gandum itu yang dibeli Kemudian itu Sedangkan sekarang Kita melihat Dengan banyaknya warung Bukan banyaknya warung Kita di rumah Kita didatengin Nama itu warung Dateng pakai motor Bakso Bakso Bakwan Apalagi dateng Sehari itu bisa Mungkin Hampir 10 kali Orang jualan lewat Yang itu menggoda kita Maka bertakwalah Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maksudnya buat para istri juga Buat para suami Belanja Kau masak sendiri Oh gak bisa masak Belajar Berkah Sampai-sampai Nabi alaihi salatu Mengatakan kepada Abu Dhar Radiyallahu anhu Ya Abu Dhar Kalau engkau masak Banyakin kuahnya Nih masak Masak Marok ya Kuah daging tuh Banyakin kuahnya Dan bagi-bagi Mata tangga Ini berkahnya Kau masak sendiri Sehingga kita bisa Berbagi Mata tangga Disitu ada Berkah lagi Yang Allah Akan berikan Maka para istri Berusahalah Untuk memasak Kadangkala Suami istri kerja Akhirnya Makan di luar Kalau dihitung Mungkin gajinya istri itu Ya buat makan doang Sudah di luar Artinya kalau suami yang bekerja Istri di rumah Yang masak Yang menyiapkan semuanya Tanpa pakai pembantu Cukup sebenarnya Ketika orang Mau Berkhidmat Alibatifillah Tapi kita juga Perlu mengembangkan Harta Ini istri yang soleha Kalau tahu suaminya Gak mampu Ya dia bantuin Gak apa-apa Yang mampu dia Menyanyiakan Kewajiban dia Kalau bisa Harta suami itu Dikembangin Contohnya Dikembangin Gimana Ya Alhamdulillah Anda biasanya Beli terong Gak perlu beli terong Tanem terong Sekarang Alhamdulillah Halaman rumah ada Umar Mikhotab R.A Pernah Berkunjung ke rumahnya Abu Dhebyan Ditanya Ya Abu Dhebyan Berapa penghasilanmu Artinya Engkau Berapa dapat Santunan dari negara Kata dia Setahun itu 2.500 2.500 Dirham Ya Anggeplah 250 juta Setahun Berarti Sebulan Banyak Sebulan 20 jutaan Kira-kira Setiap bulan Apa Kata Ya Abad Bapak Bian Oh ya Abad Bapak Bian Uangmu itu Engkau tolong Kembang Engkau beli Ternak Cocok-cok tanam Sebelum nanti Datang masa Yang orang-orang Gak ngasih lagi uang Berarti ada usaha Dari keluarga ini Mengembangkan uang Yang dimiliki Bukan hanya Dimakan Salah satu caranya Tadi apa yang bisa Dilakukan dengan Uang suami yang Terbatas Walhamdulillah Di belakang rumah Ada sedikit Tanah kosong Di depan rumah Juga ada Banyak orang Kalau orang kaya Tafadol Orang banyak duitnya Yang ditanam Bunga Bunga-bunga Yang mahal Yang gak bisa Dibikin sayur Jadi kalau gak punya sayur Gak bisa tuh Kembang yang depan rumah Bikin sayur Gak bisa Ada orang yang Seperti itu Tapi engkau harus Tenggak Uangku gak banyak Berarti Yang aku tanam Itu yang bermanfaat Buat aku Cabai Masya Allah Sawi Terus Ya anak gak tau lah Tanaman-tanaman yang bisa Apalagi sekarang Ada sistem Menanam itu Apa Yang pake Hidroponik Yang pake Polybag Yang pake apa Bisa di rumah Dimanfaatkan Iya Jangan sampai Kawah sama orang kaya Yang orang kaya Udah hidroponik Yang kita tetep Bunga-bunga Yang tanam di rumah kita Sekali lagi Gak ada yang bisa Dibikin sayur Ikan Kita taruh rumah Ikan hias Kira-kira Kalau engkau gak punya duit Bisa tuh ikan hias Digoreng Coba engkau Biara lili mungkin Biara apa di rumah Biara ayah Bisa Untuk menambah Tidak mengurangi Belanja suami ya Biasanya duit Biasanya beli telur Alhamdulillah Punya ayam Sekarang Ya Telurnya Kita ambil Telur ayam itu Dengan cara Seperti itu Kita mengelola Jadi uang ini Adalah Harta ini Adalah Pokok penunjang Kehidupan Kita bakal ditanya Sama Allah Kemudian yang terakhir Suami istri Ya Gak harus Istri itu Tahu dengan Berapa gajinya suami Mana sampaikan lagi Tidak harus Istri itu tahu Dengan berapa Gajinya suami Berapa Pemasukannya suami Kenapa Karena suami ini Punya tanggung jawab Bukan hanya istri Dan anak-anak Bisa jadi Dia punya orang tua Yang menjadi tanggungan dia Bisa jadi Dia Punya Keponakan Yang menjadi tanggungan dia Sehingga istri Ya sudah Suami juga harus tahu Tadi kita bicara Ada yang wajib Ada yang sunnah Jangan sampai Sang suami Memberikan yang sunnah Yang wajib Akhirnya Dia Tinggalkan Dosa dia Jadinya Seperti itu Ada suami Yang Ya Mamanya Mau ngecat mobilnya Mau ngecat motornya Mau beli sepatu Hal-hal yang mudah Jangan sampai Dia beli yang mudah Yang wajib Dia tinggalkan Ini yang menyebabkan Rumah tangga Tidak berkah Yang terakhir Suami istri ini Berdoa Ketika suami Berangkat kerja Katakan Bang Baca doa Baca doa Keluar rumah Masuk rumah Baca doa Makan Baca doa Soalnya Kalau makan Tidak baca doa Setan ikut makan Disitulah Kenapa kadangkala Yang gak berkah lagi Makan ini Makan Habis uang Kita cepet habis Karena kita meninggalkan doa Berdoalah selalu Dalam aktivitas rumah tangga Tadi mau berangkat ke pasar Mau beli sesuatu Masuk pasar Baca doa Sehingga dengan cara seperti itu Allah memberkahi Rumah tangga kita Itu mungkin Yang bisa Anda sampaikan Kepada sepatu kali ini Mudah-mudahan bisa Difahami Tentang bagaimana Mengelola Keuangan Dalam rumah tangga kita Jazakumullah khair Tafatol Anda kembalikan Kepada Pembawa acara Jazakumullah khair Terima kasih Ustaz Yatik Masya Allah sekali Semoga Ilmunya Bisa kita Serap Dimana Untuk mengelola Keuangan keluarga itu Yang pertama Yang harus kita punya Itu keimanan Dan pengelolaan Keuangan yang baik Teman-teman Yang mau tanya Silakan Diketik Ataupun Mau ngomong langsung Silakan Ada titipan pertanyaan Langsung aja Saya bacakan Boleh Atau tidak Di aturan agama Kalau Seorang istri Dan anak Pergi meninggalkan Sang suami Atau Minta cerai Gitu Karena Sang suami Sudah tidak Memberi nafkah Sudah lama Terus Keimanan Sang suami juga Tidak Mau berubah Menjadi lebih baik Itu Bagaimana itu Apa bisa Seorang istri Tentang pisah Dari suami Jazakumullah khair Dia jamaah Ini suami La dunia Wala agama Kadang-kadang kan Ada Seorang istri Yang bertahan Sama suaminya Suami anak Tidak ngasih nafkah Usaha Tapi dia Sebenarnya orang soleh Orang baik Cuma memang mungkin Nasib dia Dia baru di PHK Dia gagal Usaha ini itu Masih ada yang diharapkan Tapi kalau Tadi yang disampaikan Dunia Sudah Tidak ngasih nafkah Agama juga Kurang benar Apa yang diharapkan Bolehkah istri Gugat cerai Dalam kondisi Seperti ini Boleh I beti Vila Cuma sebelum Gugat cerai Memang Kita itu Harus memperbaiki Diri kita Kadang-kadang Pasangan hidup kita Itu gambaran Cerminan Diri kita Karena sering Sampaikan Itu semua Bermula dari kita Menerima seorang Yang tidak soleh Kita salah pilih Pasangan hidup Maka beristighfarlah Minta ampun Sama Allah Setelah Perbaikan Diusahakan Untuk memperbaiki Suami Dengan semua Cara Yang diperbolehkan Dalam agama ini Tapi ternyata Suami Tidak mau benar Apa yang lakukan Istri Kukacar Itu jadi Solusi Nah Barang siapa Bertakwa Kepada Allah Allah Kasih Solusi Sama dia Sebagian Istri Tidak Mau cerai Karena dia Merasa Kesian Sama Anak-anak Nanti Gimana Statusnya Gimana Sekarang Punya Suami Anak-anak Punya Bapak Yang sama Agama Tidak peduli Urusan Memberikan Nafkah Juga Tidak Baik Anak-anak Nanti Nyontoh Bapak Kesian Anak-anak Dia berpikir Menjadi Suami Itu Kayak Gitu Nanti Bapak Aku Seperti Itu Kepada Ibuku Dia Tidak Akan Memuliakan Para wanita Nantinya Dan Tidak Akan Mengasihi Anak-anak Hadith Yang berkaitan Dengan Wanita Yang gugat Cerai Ayu Memraatin Saalat Tolakan Perempuan Mana Saja Yang gugat Cerai Minta Tolak Kepada Suaminya Tanpa Alasan Yang Diperbolehkan Dalam Agama Maka Dia Tidak Mencium Bau Surga Tanpa Alasan Kadangkala Dia tertarik Dia Mungkin Ketemu Sama Teman SMA Dia Kemudian Digodain Kemudian Dia cerai Ini Yang Minta Cerai Yang Akan Terlaknat Dan Tidak Mencium Bau Surga Tapi Kalau Ada Alasannya Karena Suami Dolim Suami Tidak Melaksanakan Kewajibannya Secara Agama Wala Secara Urusan Dunia Makasang Istri Boleh Kugat Cerai Barakal Fikron Yang berikutnya Bagaimana Kalau Istri Lebih Tinggi Penghasilan Dari Suami Terus Suaminya Suka Bersikap Kasar Secara Lisan Kepada Istri Jadi Istri Yang Awalnya Ikhlas Lama-lama Jadi Lelah Capek Hilang Rasa Sama Suami Hukumnya Gimana Sebaiknya Pak Ustadz Nah Alhamdulillah Yang pertama Berkaitan Istri Yang punya Penghasilan Lebih Alhamdulillah Bersyukurlah Punya Istri Yang Penghasilannya Lebih Cuma Ini kan Pertanyaan Istri Kenapa Suami Bersikap Kasar Perlu Dicari Tahu Kadangkala Kesenjangan Sosial Ini Yang menyebabkan Suami Bersikap Seperti Yang kedua Mungkin Engkau Sang istri Ini Kurang Melayani Suami Kenapa Karena Sibuk Bekerja Sehingga Suami Itu Dilayani Seakan Alkan Oleh Pembantu Di rumah Karena Istri Yang Dicari Fulus Keharmonisan Keharmonisan Dalam Rumah Tangga Mulai Hilang Maka Sang istri Ngobrol Sama Suami Tanyakan Kepada Dia Kalau memang Sang istri Coba Dia Mengevaluasi Diri Apakah Dia sebagai Seorang Istri Sudah Melaksanakan Seluruh Tugasnya Karena Kalau Bicara Urusan Mencari Nafkah Ini Bukan Tugasnya Istri Sehingga Tadi Kita Bicara Yang Wajib Yang Sunnah Yang Mubah Jangan Sampai Istri Merasa Dia Sudah Berbuat Baik Kepada Suami Dengan Uang Dia Itu Dipakai Untuk Memiliki Kehidupan Itu Enggak Wajib Buat Dia Itu Mubah Itu Jadi Dianjurkan Kalau Memang Keluarga Membutuhkan Tapi Yang Wajib Buat Dia Melayani Suami Luar Dalam Di Servis Suaminya Tadi Sang Suami Ngomongnya Kasar Ini Dan Itu Maka Nasihat Ana Engkau Sebelum Menyalahkan Suami Coba Engkau Evaluasi Diri Kita Kadangkala Perlu List Mengetahui Kewajiban Ana Itu Apa Aja Si Apakah Ana Ini Memang Belum Melaksanakan Tugas Ana Jangan Bicara Kewajiban Suami Urusan Dia Sekarang Urusan Sebagai Istri Kewajiban Ana A Kayaknya Ana Belum Melayani Suami Disini Kenapa Karena Tadi Ana Pagi Harus Berangkat Kerja Kadangkala Berangkat Kerja Lebih Dulu Dari Suami Kadangkala Pulangnya Duluan Suami Ini Terjadi Dalam Rumah Tangga Yang Suami Istri Kerja Sampai Rumah Sama Sama Capek Sama Sama Lelah Sang Suami Kadangkala Ingin Dilayani Sama Istrinya Lelah Istrinya Capek Kenapa Pulang Kerja Harus Ngurusin Anak Ini Itu Anak Anak Kadangkala Punya PR Akhirnya Suami Nggak Diurusin Maka Nasihat Ana Coba Dievaluasi Dulu Kalau Ternyata Engkau Sudah Melaksanakan Tugas Ia Lain Lagi Ada Suami Suami Memang Nggak Benar Istri Sudah Melayani Luar Dalam Dia Juga Berkorban Secara Materi Ternyata Nggak Dihargain Sama Suami Tapi Kalau Istri Berkorban Secara Materi Dia Merasa Dia Telah Berbuat Baik Kepada Suaminya Yang Membuatkan Dia Nggak Ikhlas Cuma Ternyata Dia Secara Kewajiban Belum Melaksanakan Tugas Dia Maka Disini Kesalahan Banyak Orang Rumah Tangga Itu Diharapkan Jadi Baiti Jannati Suami Itu Masuk Rumah Kepinginnya Surga Rumahnya Siapa Yang Bisa Mengkondisikan Itu Istri Tapi Kalau Sama-sama Fulus Yang Dicari Ya Surganya Itu Di Kantor Maka Kadang-kadang Ada Suami Istri Itu Kalau Di Luar Rumah Masya Allah Kayak Di Surga Dia Ketemu Kawan Kawannya Teman Kau Balik Ke Rumahnya Sama-sama Suram Karena Dia Tidak Mendapatkan Surga Dan Rumah Tersedih Terima kasih Bersama Assalamualaikum Afwan Bertanya Apabila Suami Menyerahkan Gajinya Kepada Istri Dan Tidak Pernah Tanya Laporan Pengeluarannya Bolehkah Istri Memberikan Sebagian Kepada Orang Tua Istri Yang Masih Membutuhkan Tanpa Bilang Dulu Kepada Suami Jazakallah Khair Barakallahu Fikum Hebat Fillah Yang Pertama Ingat Surganya Istri Adalah Suaminya Maka Ketika Dia Dikasih Amanat Oleh Suami Coba Dia Perhatikan Mana Kewajibanku Kita Bicara Kewajiban Lagi Oh Suami Kewajibannya Sama Orang Tuanya Paling Gak Bayarin Istrik Orang Tuanya Dicatat Ini Itu Kemudian Alhamdulillah Udah Selesai Yang Wajib Wajib Nih Kemudian Nanti Bicara Yang Sunah Sunah Terus Gimana Istri Itu Boleh Gak Meluarkan Uang Suami Tanpa Izin Suami Ada Suami Yang Memberikan Izin Umum Udahlah Engkau Kelola Uang Itu Mau Ngasih Orang Tua Fadal Mau Ada Orang Miskin Mau Sudah Silahkan Dari Sana Berarti Ada Izin Umum Tapi Kalau Gak Ada Izin Umum Kau Tahu Kalau Suami Tahu Nanti Dia Akan Marah Maka Kau Perlu Izin Sampaikan Kepada Suami Bang Bicaranya Umum Juga Gak Bapak Kalau Lihat Ada Orang Yang Butuh Bukan Bicara Orang Tua Tua Sudah Oke Gak Ada Masalah Yang Penting Jangan Sampai Tadi Yang Wajib Ditinggalkan Udah Izin Umum Boleh Sang Istri Ngasih Orang Tuanya Karena Kalau Bicara Sodakoh Yang Paling Berhak Mendapatkan Sodakoh Kita Bantuan Kita Orang Terdekat Kita Maka Sang Istri Boleh Memberikan Kepada Orang Tua Dia Tapi Tolong Perhatikan Yang Wajib Wajib Dulu Orang Tuanya Suami Bapak Ibunya Suami Seperti itu Berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Apakah Boleh Seorang Istri Memberikan Tabungan Tanpa Pengetahuan Suami Dengan Tujuan Sebagai Cadangan Perekonomian Keluarga Di Masa Depan Ataukah Segala Hal Tentang Pengelolaan Keuangan Harus Seizin Suami Barak Allah Fikul Ya Jemaah Yang pertama Istri Kalau memang Tadi Disuruh Melola Tafabdol Dikelola Kalau Bicara Izin Ada Izin Umum Ya Udah Dikelola Tafabdol Kalau Tadi Menabung Ketika Tabungan Itu kan Tetap Uangnya Suami Jadi Bukan Jadi Jadi Milik Istri Sehingga Tadkala Suami Nanti Perlu Ya Fabdol Ada Uangnya Abang Ada Simpan Uangnya Abang Jadi Ketika Mengelola Keuangan Suami Itu Uangnya Suami Ada Istri Yang Dikasih Sama Suami Itu Jadi Milik Istri Jadi Modelnya Gini Uang Belanja Ada Yang Dikasih Uang Belanja Fabdol Sisanya Tafabdol Kalau ada Sisanya Yang Ambil Sudah Berarti Istri Punya Kewenangan Sekarang Bagaimana Menjadi Irit Uang Tersebut Cukup Buat Rumah Tangga Dia Ada Kelebihan Yang Bisa Dia Simpan Jadi Miliknya Istri Karena Memang Sudah Dihalalkan Sama Suami Tapi Kalau Enggak Istri Sudah Dikasih Sendiri Ini Uang Belanja Suruh Kelola Kemudian Ditabung Sama Sang Istri Gak Ada Masalah Tapi Uang Itu Miliknya Suami Jadi Intinya Miliknya Siapa Aja Uang Itu Yang Perlu Dipastikan Kalau Sudah Diberikan Kepada Istri Jadi Milik Istri Kalau Itu Uangnya Suami Yang Sehingga Nanti Dibutuhkan Ada Suami Memang Yang Menyerahkan Kepada Istrinya Silahkan Dikelola Dikelola Itu Bisa Untuk Belanja Dikelola Itu Bisa Untuk Bayar Listrik Bayar Sekolah Anak Dan Bisa Sebagian Ditabung Tapi Milik Suami Berikutnya Pertanyaan Dari Saya Ustaz Nah Nanya Pengelolaan Keuangan Yang Dilakukan Oleh Nabi Kita Rasulullah Itu Seperti Apa Apakah Rasulullah Yang Mengelola Atau Diberikan Kepada Aisyah Untuk Mengelola Itu Yang Saya Pengen Tahu Nah Barak Allah Fikun Ya Jemaah Yang Pertama Nabi Istrinya Sembilan Jadi Kalau Bicara Istrinya Sembilan Nggak Mungkin Saya Kelola Istrinya Nabi Yang Mengelola Tapi Nabi Mengelola Dengan Beli Makanan Untuk Setahun Udah Dijaminkan Buat Istri Istrinya Jadi Ketika Beliau Dapat Rizki Beliau Lakukan Itu Biasanya Memberikan Makanan Yang Diperlukan Sama Mereka Jadi Bukan Aisyah Yang Mengelola Tapi Makanan Itu Yaudah Yang Ada Di Rumah Gandum Itu Kan Awet Atau Kurma Itu Awet Jadi Seperti Nabi S.W. Ketika Beliau Mendapatkan Rizki Maka Dibagi-bagi Yang Berkaitan Dengan Kebutuhan Jadi Bukan Aisyah Yang Mengelola Keuangan Untuk Semua Istri Istri Nabi Enggak Maka Kalau Tadi Antum Punya Gaji Diserahkan Kepada Satu Istri Dimana Istri Antum Yang Lain Ini Juga Susah Menikah Lagi Gimana Fulus Dia Pegang Istri Maka Nabi S.W. Beliau Sendiri Yang Mengelola Tapi Biasanya Beliau Membeli Sesuatu Yang Diperlukan Setahun Itu Beliau Sediakan Makanan Untuk Untuk Jaminan Untuk Jaminan Simpanan Makanan Yang memang Diperlukan Dan Nabi S.W. Ketika Meninggal Dunia Beliau Menggadaikan Baju Besinya Untuk Beli Gandum Yang Ditaruh Di rumah Rumah Istrinya Untuk Keluarga Karena Di akhir Hayat Nabi S.W. Sakit Maka Dari Situlah Rasul S.W. Menggadaikan Baju Besinya Nabi S.W. Punya Tanah Punya Kebun Yang ada Di Khaybar Dari Hasil Lampasan Perang Yang itu Untuk Membiayai Kehidupan Istrinya Jadi Di akhir Hayat Nabi Sebenarnya Ekonomi Nabi Itu Membaik Di awal Awal Susah Makanya Nabi Sering Datang Ke rumah Istrinya Tidak Ada Makanan Ya Udah Puasa Nabi S.W. Tapi Tadkala Beliau Punya Rizki Maka Beliau Berusaha Untuk Mencukupi Kebutuhan Setahun Yang dibutuhkan oleh Keluarganya Dari sisi Makanan Sebenarnya Mungkin Seperti itu Yang dilakukan Nabi S.W. Jadi Bukan Aisyah Yang Melola Jadi Sunnahnya Laki-laki Yang Melola Keuangannya Ya Nanti Kalau Mau Kawin Laki Gimana Dia Artinya Duit Itu Kan Yang Melola Memang Tadi Suami Suami Punya Kewajiban Tadi Dia Bukan Hanya Sama Istrinya Bisa Jadi Sama Orang Tuanya Juga Dia Mau Berbagi Nabi Nabi Mau Kasih Anaknya Fatima Tapi Kalau Dikasih Kepada Istrinya Istrinya Kadangkala Kalau Tahu Dengan Uangnya Suami Dia Mau Ngasih Ibunya Ngasih Bapaknya Kadangkala Kesian Kita Kesian Sama Istri Kita Dia Jadi Sakit Hati Nantinya Gitu Oke Berikutnya Mas Pur Silahkan Mas Pur Langsung Tolong Dibuka Maiknya Mas Pur Mau Tanya Silahkan Mas Pur Tolong Bobby Halo Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi 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 Ahlan Wasahlan Baik Pak Ustaz Eh Gimana Gimana Kabarnya Ini Baik Alhamdulillah Istri Berapa Mas Pur Maaf Gimana Istri Berapa Alhamdulillah Satu Masya Allah Jadi Disyukurin Yang satu Ini Ya Satu Aja Yang Menghujat Banyak Pak Ustaz Ini Saya Mau Bertanya Pak Ustaz Ini Saya Mendapatkan Pertanyaan Ditipan Dari Sikulan Ini Tentang Bagaimana Antara Hak Dan Kewajiban Tentang Masalah Gaji Tadi Saya Tertarik Masalah Gaji Tadi Jadi Sikulan Ini Pertanyaan Ke saya Bagaimana Sikap Kita Seharusnya Ke sebuah Perusahaan Perusahaan Sikulan Tentunya Itu Yang Menerapkan Sistem Gaji Itu Mundur Pak Ustaz Jadi Misalnya Begini Sikulan Ini Bekerja Sekitar Dua Bulan Dan Baru Dibayar Mundur Itu Satu Bulan Jadi Misalnya Januari Sikulan Ini Mulai Bekerja Ini Belum Dibayar Januari Februari Sikulan Ini Masih Bekerja Belum Dibayar Kemudian Bulan Maret Sikulan Ini Menerima Gaji Di Bulan Januari April Menerima Di Bulan Februari Itu Begitu Seterusnya Pak Ustaz Sementara Sifulan Ini Selalu Menuntut Gaji Menanyakan Gaji Kepada Perusahaan Tapi Perusahaan Ini Menjawab Bahwa Iya Tenang Ini Akan Dibayarkan Ya Dengan Dengan Apa Namanya Waktu Yang Mungkin Terlambat Tidak Sesuai Padahal Kita Tahu Pasti Bahwa Ada Ada Ajaran Yang Mengatakan Bahwa Ketika Sebagai Satu Perusahaan Kita Wajib Bayar Sebelum Keringat Karyawannya Kering Tapi Pada Kenyataannya Perusahaan Sifulan Ini Tidak Seperti Itu Bagaimanakah Sebaiknya Sifulan Ini Bersikap Apakah Menentut Secara Terus Menerus Menanyakan Meminta Atau Seperti Apa Karena Di sisi Lain Ada Satu Ajaran Yang Mengatakan Bahwa Ya Mungkin Itu Emang Rezekinya Sifulan Sedang Seditu Nah Ini Dan Ada Satu Lagi Pernyataan Bahwa Ya Rezeki Kan Udah Ada Artur Enggak Usah Nuntut Pasti Nanti Pada Waktunya Akan Turun Sendiri Gajinya Semua Di sisi Lain Ini Berkaitan Dengan Kehidupan Mungkin Itu Dulu Pertanyaan Dari Saya Mudah Mudahan Saya Mendapatkan Jawaban Yang Mencerahkan Dan Nanti Insya Allah Akan Saya Sampaikan Kepada Sifulan Disampaikan Ke Sifulan Perusahaan Apa Kawannya Mas Ya Perorangan Kayaknya Saya Sendiri Saya Sifulan Nah Jemaah Iya Islam Ini Agama Yang Yang Menjamin Hak Semua Orang Itu Terpenuhi Semua Orang Kalau Hak Itu Tidak Terpenuhi Di dunia Di akhirat Akan Disepul Sampai Kata Nabi Sallallam Nanti Kambing Yang Tidak Bertanduk Yang Ditanduk Sama Kambing Yang Bertanduk Itu Akan Mendapatkan Keadilan Di sisi Allah S.W.T Bagaimana Dengan Ketika Kita Bekerja Di Tempat Perusahaan Atau Perorangan Yang Dia Tidak Menggaji Kita Tepat Waktu Ini Sebuah Kevoliman Rasul S.W.T Mengatakan Berikan Gaji Kepada Pegawai Itu Sebelum Keringat Kering Nah Sekarang Bagaimana Sekarang Pakai Sistem Kontrak Kerja Oke Gajinya Tiap Pekan Maka Tiap Pekan Harus Dibayar Bukan Harian Tiap Pekan Ada Gajinya Tiap Bulan Maka Sebelum Akhir Bulan Itu Berlalu Maka Harus Diberikan Gaji Kalau Tidak Maka Perusahaan Ini Tidak Akan Berkah Karena Doanya Orang Yang Dizolimin Itu Mustajim Doanya Orang Yang Dizolimin Ketika Ditunda Pembayaran Gaji Dia Kemudian Dia Berdoa Kepada Allah Dengan Keburukan Buat Tempat Dia Kerja Allah Kan Kabul Kedua Karena Doanya Orang Dizolimin Mustajim Baik Tugasnya Orang Ini Apa Yang Dizolimin Yang Pertama Bolehkah Dia Menuntut Iya Itu Hak Dia Bicara Rizki Rizki Kan Diusahakan Makanya Kenapa Orang Bekerja Kenapa Mereka Tidur Di Rumahnya Bicara Rizki Kan Nanti Dateng Sendiri Rizki Itu Nah Tapi Allah Perintahkan Kita Bekerja Maka Tugas Kita Adalah Bekerja Menuntut Itu Termasuk Kerjaan Kita Untuk Mengambil Hak Kita Silahkan Dituntut Ketika Ketika Dia Janji Janji Terus Inilah Kita Kenapa Tadi Awal Bicara Iman Karena Memang Iman Inilah Yang Menjadi Motor Penggerak Orang Itu Berbuat Mankala Yukminu Billahi Wal Yawmil Akhir Barang Siapa Yang Beriman Kepada Allah Dan Hari Akhir Tidak Dia Berbuat Baik Kepada Tetangganya Iman Ini Yang Menggerak Makanya Perlu Teman Kita Perusahaan Kita Untuk Dikasih Nasihat Jangan Sampai Kalau Mungkin Satu Orang Yang Didolimin Tadi Cerita Mas Mungkin Cuma Satu Orang Ya Mungkin Ada Orang Yang Baik Hati Yang Dia Memaafkan Ini Tapi Ada Orang Orang Yang Keluarganya Butuh Anak 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 Butuh Kemudian Mereka Angkat Berdoa Kepada Allah Azza Wajan Gimana Akhirnya Perusahaan Maka Menuntut Itu Diperbolehkan Silahkan Dituntut Tiap Bulan Dan Selain Menuntut Perlu Ada Usaha Memberikan Nasihat Kadang Kadang Kalah Kita Sampaikan Kepada Perusahaan Kalau Seperti Ini Terus Yang Anak Takutkan Hilang Barokah Perusahaan Ini Orang Orang Itu Punya Anak Punya Istri Punya Tanggungan Ketika Perusahaan Tidak Mampu Ya Silahkan Dia Sudah Nggak Mampu Disampaikan Kepada Mereka Ima Di PHK Atau Apa Tapi Jangan Melakukan Keboliman Dengan Berharap Keuntungan Lebih Besar Kadang Kalau Perusahaan Ini Menggunakan Gaji Karyawan Itu Untuk Mudah Usaha Lagi Subhanallah Ini Berbahaya Lagi Orang Yang Dizolimin Keuntungannya Engkau Nikmatin Ada Orang Yang Menari Di Atas Tangisan Orang Lain Maka Semakin Volim Lagi Perusahaan Tersebut Tapi Ada Memang Yang Tadi Susah Dia Terus Terang Afon Kondisi Keuangan Seperti Ini Memang Mohon Maaf Kalau Mamanya Antu Masih Tertarik Untuk Bekerja Ya Ahlan Nusah Anah Mungkin Bisa Gajinya Seperti Ini Memang Kondisinya Seperti Itu Silahkan Terbuka Sebagaimana Tadi Usaha Suami Istri Ini Suami Punya Kewajiban Beri Sama Istri Kadang Kalau Dia Cuma Memang Hasilnya Sedikit Dia Sama Istri Seperti Ini Yang Aku Milikin Tinggal Istrinya Kalau Akan Susah Sengsara Maka Ada Istri Nanti Umamanya Bugat Cerai Ketika Tidak Dipenuhi Kebutuhan Hada Wallahu Alam InsyaAllah Terima kasih Terima kasih Satu lagi Nyambung Yang Barusan Pak Ustadz Bicarakan Ini Kalau Memang Suami Kurang Mencukupi Penghasilannya Akhirnya Istri Itu Bekerja Tapi Ternyata Akhirnya Suaminya Bergantung Sama Istrinya Mengharapin Istrinya Yang Bayar Sekolah Dan Lain Lain Suaminya Sekedar Ya Sekedar Aja Ngebantu Keuangan Keluarga Itu Gimana Kalau Seperti Itu Masya Allah Masya Buat Para Suami Kewajiban Tetap Kewajiban Ketika Istri Membantu Bisa Kau Bayangkan Istri Yang Bayai Sekolah Anakan Istri Yang Membiayai Urusan Rumah Tangka Itu Jadi Pahala Buat Istri Kita Di Dunia Ini Waktunya Beramal Sehingga Seorang Laki-laki Yang Bekerja Untuk Memberikan Nafkah Kepada Istri Dan Anak-anaknya Kepada Orang Tuanya Dia Terhitung Seperti Mujahid Visabilillah Lalu Kemudian Dia duduk Ongkang-ongkang Sekedarnya Istri Yang Capek Seharusnya Dia malu Dan Kondisi Istri Sekali lagi Kalau Dia Bekerja Untuk Memenuhi Masya Dia Terhitung Visabilillah Yang Dia Berikan Kepada Istrinya Kepada Suaminya Kepada Anak-anaknya Untuk Sekolah Anak-anaknya Itu Terhitung Adalah Sodakoh Buat Dia Dan Kita Dalam Kehidupan Ini Diperintahkan Untuk Berlomba-lomba Dalam Kebaikan Namun Sekarang Menghadapi Suami Kadangkala Tadi Ada Suami-suami Yang Tidak Tahu Diri Udah Istri Yang Membiayai Tapi Dia Tidak Menghargai Istrinya Tidak Memuliakan Istrinya Malah Tadi Ada Ngomong Kasar Sama Istrinya Maka Nasihat Anak Yang pertama Istri Perbaiki Niatnya Ketika Bekerja Niatnya Bukan Untuk Berbangga-banggaan Dengan Harta Bukan Untuk Pamer Tapi Benar-benar Untuk Memenuhi Kebutuhan Keluarga Anak-anak Dia Terhitung Visabilillah Yang Dia Berikan Juga Terhitung Sodak Menghadapi Suami Sekarang Bagaimana Duduk Sama Suami Sampaikan Kepada Suami Tentang Kalau Memang Tadi Engkau Merasa Lelah Dengan Yang Seperti Ini Ya Minta Maaf Sama Suami Engkau Mungkin Kurangin Kerjamu Supaya Suami Tidak Bergantung Dengan Harapan Tadi Ketika Istri Ya Cuma Cukup Buat Makan Aja Suami Engkau Engkau Mau Dia Akan Berusaha Nantinya Ini Kalau Suami Yang Benar Tapi Ada Suami Yang Masya Allah Malah Dia Kawin Lagi Dengan Hartanya Suami Istri Ada Yang Seperti Itu Nah Ketika Mereka Tidak Menghargain Dan Menghormatin Istri Yang Sudah Berjuang Untuk Keluarga Kalau Akhirnya Sang Istri Tidak Mampu Bertahan Dengan Suami Seperti Itu Maka Boleh Sang Istri Gue Cerai Kalau Bicara Boleh Boleh Gitu Tapi Kalau Bisa Dipertahankan Sambil Diperbaiki Istri Sabar Dan Suami Tadi Dalam Kondisi Dia Menghargai Istrinya Rasul Sama Khadijah Itu Kalau Kita Lihat Nabi Itu Tidak Punya Apa-apa Yang Kaya Itu Khadijah Tapi Bagaimana Nabi Memuliakan Istri Menghormatin Istri Dan Bagaimana Khadijah Juga Menghargai Suami Sehingga Terjadi Saling Memahami Dan Rumah Tangga Itu Menjadi Baiti Jannati Akhir Berikutnya Pak Indro Mau Nanya Silahkan Pak Indro Tolong Buka Mic Langsung Aja Pak Indro Pak Indro Assalamualaikum Waalaikumsalam Ustadz Ahlan Sahra Tanya Silahkan Ini Mengenai Ini Ada Sahabat Saya Ini Sebagai Ojek Lain Nah Untuk Membantu Keputuhan rumah Si Istri Anu Apa Namanya Mengkreditkan Barang Dia Sempat Datang Ke rumah Untuk Menawarkan Barang Tersebut Akhirnya Saya Ambil Barang Tersebut Nah Pertanyaan Saya Apakah Dosa Mengenai Masalah Yang Memberikan Kredit Dan Yang Menerima Kredit Itu Bagaimana Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Warahmatullahi Wabarakatuh 6 jam Ini Berkaitan Tentang Jual Beli Kredit Kalau Bicara Jual Beli Kredit Itu Boleh Boleh Aja Di Dalam Islam Selama Tidak Ada Unsur Ribanya Yang Pertama Barang Yang Dikreditkan Memang Sudah Dimiliki Ana Punya Ipad Ini Ana Datang Seperti Tadi Yang Disebutkan Oleh Pak Intro Dia Datang Bawa Barang Pak Ini Saya Jual Harga Sekian Bayar 3 Bulan Artinya Barang Itu Harinya 100 Seribu Kalau Beli Kontang Tapi Dia Kreditkan Dengan 120 Ribu Boleh Enggak Boleh Asalkan Tadi Tidak Ada Denda Kalau Terlambat Ini Kan Tiga Bulan Seharusnya 120 Ribu Karena Terlambat Jadi 150 Ribu Ini Yang Namanya Riba Yang Tidak Diperbolehkan Jadi Kalau Kredit Secara Langsung Orang Itu Punya Barang Dikreditkan Silahkan Tapi Kebanyakan Kredit Itu Kan Gak Seperti Itu Kalau Kita Kredit Motor Kredit Mobil Jadi Yang Mengkreditkan Itu Bukan Pemilik Barang Sebenarnya Jadi Ada Ya Mungkin Penyedia Keuangan Jasa Keuangan Yang Mengkreditkan Akhirnya Dia Tidak Punya Barang Dia Punya Uang Tapi Kalau Yang Tadi Bapak Sebutkan Orang Itu Punya Barang Dia Datang Fadul Anak Kredit Tapi Catatannya Tadi Ketika Ada Keterlambatan Tidak Boleh Ada Tambahan Yang Harus Dibayar Sehingga Itu Kredit Yang Syari Kredit Yang Diperbolehkan Seperti Itu Barang Terima kasih Satu Pertanyaan Lagi Terakhir Assalamualaikum Walaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Kalau Suami Tidak Bekerja Bukan Karena Tidak Mampu Bekerja Tapi Karena Harus Menjaga Bunda Yang Sedang Sakit Jadi Yang Bekerja Hanya Istri Bagaimana Kalau Seperti Itu Barang 6 Jemaah Suami itu Sebagai Pemimpin Atas Wanita Karena Dua Hal Yang Pertama Karena Allah Memberikan Kelebihan Kepada Dia Yang Kedua Dikaren Dia Memberikan Nafkah Biasanya Kalau Salah Satu Ini Tidak Dipenuhin Pincang Kepemimpinan Suami Yang Dampaknya Rumah Tangga Kadang-kadang Tidak Harmonis Karena Suami Tidak Melakukan Kewajiban Baik Dia Punya Kewajiban Lain Itu Berbakti Kepada Ibunya Berarti Dia Sekarang Punya Dua Kewajiban Dia Punya Kewajiban Berbakti Kepada Ibunya Dan Dia Punya Kewajiban Memberikan Nafkah Kepada Istri Dan Anak Anak Terus Gimana Kondisinya Kembali Kepada Saling Memahami Antara Suami Istri Tahu Sang Istri Ridho Dengan Kondisi Itu Maka 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 Kemuliaan Buat Sang Istri Dia Tahu Bahwa Sang Suami Tidak Bisa Memberikan Nafkah Karena Disebutkan Menjaga Ibunya Dan Sang Istri Ridho Dia Bekerja Dia Yang Membantu Kaskai Lagi Tadi Kita Bicarakan Nabi Al-Surah Tosal Mengatakan Tentang Orang Yang Keluar Bekerja Untuk Memberikan Nafkah Kepada Anak Anak Atau Kepada Orang Tuanya Atau Untuk Diri Dia Sendiri Maka Orang Itu Terhitung Fisa Di Jalan Allah Maka Buat Seorang Istri Yang Seperti Itu Dia Bersabar Menerima Yang Ada Dan Dia Berfikir Pahala Sekarang Kalau Sekarang Ya Hidup Susah Dengan Kondisi Seperti Ini Mungkin Memang Amalan Istri Gak Cukup Untuk Masuk Ke Surga Allah Yang Derajatnya Banyak Sehingga Allah Berikan Ujian Kepada Dia Dengan Dia Bekerja Dan Memberikan Nafkah Kepada Suaminya Kepada Orang Tuanya Suami Ibunya Suami Dan Itu Akan Menjadi Ladang Pahala Buat Sang Istri Barak Allah Terima Kasih Pertanyaannya Udah Abis Mungkin Bisa Ditutup Dengan Doa Barak Allah Nah Jemaah Ingat Bicara Mengelola Ekonomi Keluarga Tiap Pagi Nabi Sallallahu Sallallahu Berdoa Beliau Mengatakan Allahumma Inna Nas'aluka Ilman Nafian Warizqam Tayyiban Wa Amalan Mutaqabbal Ya Allah Kami Memohon Kepada Ilmu Yang Bermanfaat Rizki Yang Baik Dan Amalan Yang Diterima Beliau Juga Berdoa Mengatakan Tiap Pagi Dan Suri Allahumma Inna Nas'aluka Al-Af Al-Afiyah Fid Dunya Al-akhirah Ya Allah Kami Memohon Kepada Maaf Dan Memohon Kepada Kesembuhan Keselamatan Di Dunia Dan Di Akhirat Allahumma Inna Nas'aluka Al-Afiyah Fid Dinina Wa Dunyana Wa Ahlina Wa Malina Ya Allah Kami Memohon Kepada Keselamatan Di Agama Kami Di Dunia Kami Di Keluarga Kami Di Harta Kami Ya Allah Selamatkan Kami Jagalah Kami Selalu Dari Arah Depan Kami Dari Arah Belakang Kami Dari Arah Atas Kami Dan Jagalah Kami Dari Bawa Kami Jangan Sampai Kami Mendapatkan Azab Dari Sana Maka Semoga Allah Azzawajal Mengabulkan Doa Doa Kita Dan Bertawak Kepada Allah Dalam Urusan Rizki Ini Karena Allah Berjanji Barang Sering Bertawak Kepada Allah Allah Akan Memberikan Kecukupan Kepada Dia Terima kasih Terima kasih Banyak Ustadz Alhamdulillah Teman Semua Semoga Semua Ilmu Yang Diberikan Oleh Ustadz Shafiq Malam Hari Ini Bisa Kita Amalkan Kita Pratekan Kepada Hidupan Kita Sehari Hari Semoga Hidup Kita Semakin Selaras Dengan Al-Quran Dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Al-Ali Wasallam Kita Tutup Kajian Malam Ini Dengan Membacakan Hamdallah Alhamdulillah Herobil Alam Alhamdulillah Kita Telah Menyimak Ceramah Dari Ustadz Shafiq Riza Basalamah Tentang Semoga Nasihat Dan Panduan Yang Beliau Sampaikan Dapat Membantu Kita Semua Dalam Mengelola Keuangan Keluarga Dengan Bijak Dan Sesuai Dengan Ajaran Islam Kami Mengucapkan Terima Kasih Yang Sebesar Besarnya Kepada Ustadz Shafiq Atas Ilmu Dan Pencerahannya Semoga Allah S.W.T. Senantiasa Memberikan Kesehatan Kekuatan Dan Keberkahan Kepada Beliau Dalam Menjalankan Dawahnya Terima Kasih Telah Menonton Jangan Lupa Untuk Like Share Dan Subscribe Agar Tidak Ketinggalan Video-video Bermanfaat Lainnya Semoga Allah S.W.T. Selalu Membimbing Kita Dalam Mengelola Keuangan Keluarga Dengan Bijak Dan Penuh Berkah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bermanfaatuh